Setiap orang terlahir dengan potensi yang unik, potensi inilah yang akan membawa seseorang terlihat berbeda dengan orang lain. Potensi menurut pandangan saya adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang tentang kemampuannya dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan dimanapun orang itu berada. Oleh karena itu, setiap potensi yang dimiliki oleh seseorang perlu dikembangkan karena itu adalah sebuah keunikan atau kelebihan dari seseorang. Bukan hanya menjadi seorang guru yang selalu berdiri di depan, tetapi kita juga sesekali perlu berdiri di belakang agar bisa melihat yang di depan kita, sehingga ketika kita berada di situasi apapun, kita bisa mampu untuk melakukannya. Sebelumnya saya tidak tahu cara membuat sagu, di mana sagu sendiri merupakan makanan pokok masyarakat guru-guru. Namun, saya meminta kepada mama untuk mengajarkan saya cara membuat sagu yang akan dimakan. Karena ingin melihat langsung proses pembuatan sagu mentahnya, saya diajak oleh mama untuk pergi melihat langsung proses pembuatan sagunya. Saya juga merajut subah, yang merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menangkap udang. Walaupun susah merajutnya, tapi ketika kita memiliki niat untuk membuatnya, maka pasti bisa, dan akhirnya saya bisa merajutnya dengan mudah. Ketika saya dan partner memiliki waktu luang di sore hari, maka kami akan bermain bola bersama. Karena air geran kami sangat keruh dan tidak layak untuk diminum, kami juga harus mencari air bersih yang letaknya di bawah kaki gunung. Inilah kisah saya sebagai guru pedalaman di Dusun Guluk-Guluk, Desa Salirumah, Mentawai. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di Guluk-Guluk, Mentawai. Helping people live a better life.